Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Perkenalkan nama saya Nur Asisah Kelas PAI 2A NIM 210-201-0-0-16 Nah ada pun tujuan video saya kali ini yakni untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya yaitu pendidikan kewarganegaraan dosen pengampu mata kuliah Ustaz Muhammad Yamin SPD-MPD Oke, happy watching and relax Pertanyaan pertama Bagaimana pendapat Anda mengenai isu penundaan pemilihan atau masa jabatan presiden 3 priode? Oke Menurut Undang-Undang 45 itu tegas mengatakan presiden itu memegang jabatan hanya 5 tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih lagi 1 kali jabatan artinya tidak boleh lebih dari 2 kali jabatan MPR tidak dapat menunjuk pejabat presiden juga tidak bisa memperpanjang masa jabatan presiden Jadi kita akan dihadapkan oleh kesulitan konstitusional untuk melaksanakan keinginan politik Jika kita mengacu pada situasi darurat dengan alasan bahwa pemerintahan kita terkendala COVID-19 apakah itu termasuk kedaruratan dalam sistem ketatanegaraan kita? Nah, menurut Prof. Yusril Mahendra Beliau mengatakan darurat itu suatu keadaan konstitusional kritis yang tidak dapat diatasi dengan cara yang normal menurut aturan-aturan konstitusi itu sendiri Nah, sedangkan COVID yang terjadi sekarang kan bisa diatasi oleh pemerintahan Jadi, salah satunya jalan yang konstitusional yang mungkin dilakukan adalah kalau MPR melakukan amendement artinya MPR memberikan presiden itu jabatan sampai 3 priode dan kalau MPR melakukan amendement seperti itu tidak hanya perlu berlaku untuk presiden Jokowi saja tapi berlaku untuk presiden kedepannya harus melakukan 3 priode juga dan menurut berita yang saya nonton dari Youtube bahwa Bapak Presiden Jokowi saja tidak ada niatan untuk menunda pemilihan atau jabatan 3 priode Jadi, saya pribadi tidak setuju dengan isu mengenai jabatan presiden 3 priode Kita juga harus memberikan kesempatan bagi calon berikutnya untuk memimpin negara kita dan menjadikan negara kita menjadi negara yang lebih maju lagi Pertanyaan kedua Jelaskan alur pelaksanaan pemiluhan kita Nah, yang pertama itu ada pencalonan yakni pendaftaran pasangan capres dan cawapres pemeriksaan kesehatan pasangan kemudian verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pasangan kemudian pengumuman verifikasi Kelengkapan persyaratan pasangan Kemudian, perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan Capres dan cawapres Kemudian, penyerahan Perbaikan kelengkapan persyaratan Kemudian verifikasi hasil perbaikan kelengkapan Kemudian pengumuman hasil verifikasi perbaikan Kelengkapan persyaratan Kemudian pengusulan bakal pasangan capres dan cawapres pengganti Kemudian pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengganti Verifikasi kelengkapan dokumen pasangan pengganti Pengumuman hasil verifikasi dokumen pasangan pengganti Penetapan nama-nama pasangan calon pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Kemudian yang kedua, kampanye Kampanye yang pertama, pertemuan antar pasangan Capres dan Cawapres atau tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye Delikrasi pemilu berintegrasi kampanye, masa tenang Kemudian laporan dan kampanye terdiri dari yang pertama, laporan rekening khusus Yang kedua, laporan penerimaan dana kampanye periode 1 Yang ketiga, pengumuman penerimaan dana kampanye periode 1 Yang keempat, laporan penerimaan dana kampanye Kemudian yang kelima, pengumuman penerimaan dana kampanye periode 2 Kemudian yang keenam, laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Kemudian yang ketujuh, penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke kantor akuntan publik Kemudian yang kedelapan, audit dana kampanye Yang kesembilan, penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Kemudian yang kesepuluh, pemberitahuan hasil audit dana kampanye kepada pasangan calon dan tim kampanye Kemudian yang kesebelas, pengumuman hasil audit dana kampanye Nah, yang ketiga, pemungutan dan perhitungan hasil suara Yang pertama, pengumutan dan penghitungan suara di TPS Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara di TPS atau TPSLN Kemudian pengumuman hasil perhitungan suara di TPS atau TPSLN Penyampaian hasil perhitungan suara dan alat kelengkapan di TPS atau TPSLN Kemudian kepada PSSS atau PPLN di setiap TPS atau TPSLN Kemudian rekapitulasi hasil perhitungan suara Yang pertama, yang terdiri dari rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita acara Kemudian yang kedua, pengumuman rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat desa atau kelurahan Kemudian yang ketiga, penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan alat kelengkapan suara Kemudian kedua, PPK yang terdiri dari rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita acara Kemudian yang kedua, pengumuman salinan sertifikasi rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kejamatan Kemudian yang ketiga, penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kejamatan kepada KPU, kabupaten atau kota Kemudian PPLN, yang terdiri dari yang pertama, perhitungan suara melalui post dan dropbox Kemudian yang kedua, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita acara Kemudian yang ketiga, pengumuman rekapitulasi hasil perhitungan suara di PLN Kemudian yang keempat, penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan alat kelengkapan suara Kemudian yang keempat, KPU, kabupaten atau kota Yang pertama, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita acara Yang kedua, pengumuman salinan sertifikasi rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten atau kota kepada KPU, provinsi Kemudian yang kelima, KPU, provinsi rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita acara Kemudian yang kedua, pengumuman salinan sertifikasi rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi Kemudian yang ketiga, penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi kepada KPU Kemudian yang keenam, KPUI, yang terdiri dari rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi dan PLN Kemudian yang kedua, penyusunan berita acara Dan yang terakhir, penetapan hasil pemilu, yakni penetapan dan pengumuman hasil pemilu secara nasional Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana alur atau penetapan undang-undang? Nah, menurut Undang-Undang Dasar, 1945 Pasal 20 Ayat 1 menyebutkan bahwa Kekuasaan untuk membentuk UUU ada di Dewan Perwakilan Rakyat Kemudian di Pasal 20 Ayat 2 disebutkan bahwa Setiap rancangan UUU atau RUU dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama Hadapun alurnya, yang pertama, sebuah RUU biasa berasal dari Presiden, DPR atau DPD Kemudian yang kedua, RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait Kemudian yang ketiga, RUU kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional atau Proklegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun Kemudian yang keempat, RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik Kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU menjadi UUU Serta RUU Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan PERPU Kemudian yang kelima, Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna Kemudian yang keenam, di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut Kemudian yang ketujung, jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindak lanjuti dua tingkat pembicaraan Kemudian yang kedelapan, pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi Rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus Kemudian yang kesembilan, pembicaraan tingkat dua dilakukan di rapat paripurna yang berisip Penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat satu Pernyataan persetujuan dan penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna Dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya Kemudian yang kesepuluh, apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat Keputusan diambil dengan suara terbanyak Kemudian yang kesebelas, bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah Maka kemudian diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan Dalam RUU ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia Kemudian yang terakhir, dalam hal RUU tidak ditangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari Terhitung sejak RUU disetujui bersama Kemudian RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan Terima kasih telah menonton!